Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang merisihkan tiga orang, termasuk saya, Stephen Pagun Sumolang. Yang kedua ada Deni Ari Setiawan. Yang ketiga ada Indra Pormono. Nah, langsung kami jelaskan garis besar dari proyek kami. Seperti ini. Ketika dimulai, nanti ada langsung masuk ke home. Di home itu ada deskripsi dan pengantar. Terus juga nanti ada review. Di review itu kita bisa lihat list HP-nya, lalu ketika kita masuk ke list HP-nya bisa masuk ke spesifikasinya. Dan ini profil, yang dimasuk profil di sini adalah kontak us yang menghubungkan dengan web developer-nya sendiri. Kita langsung masuk ke web-nya. Nah, untuk gambaran dari web-nya ini, ini adalah web tentang review smartphone. kalau misalnya kita biasa lihat itu banyak orang review itu lewat YouTube. Nah, kami ada ide untuk mengaplikasikannya ke dalam web. Jadi, kami membuat web untuk mereview smartphone yang ada di pasaran sekarang. Nah, ini adalah halaman utama dari web kami. Dari headernya. Di sini ada list HP-nya. List smartphone-nya. Dan di sini, yang sebelah kanan ini, kami berikan space untuk iklan, jika kedepannya nanti kan web ini akan dikembangkan. Nah, di sini ada tempat untuk mencari, jika nanti kedepannya sudah banyak list HP yang kami masukkan di web ini. jika bingung, tinggal mencari nama smartphone yang ingin dilihat hasil dari reviewnya. Misalnya, Asus. Cari. Dan di sini menaklukan dua smartphone Asus yang sudah kita review. Contohnya, kita ROG Pond 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Permuno. Baik. Yang saya lanjut di bagian reviewnya ini, dia akan menampilkan spesifikasi yang lebih detail. Jadi yang kalau di home tadi hanya rangkumannya saja, tapi kalau di setelah dicari, akan muncul spesifikasi lengkapnya. Contohnya seperti kamera, memori, prosesor, dan baterai. Dan ini juga berlaku untuk semua HP yang ada di reviewnya di website ini. Nah, contohnya satu lagi. Misalnya kita review iPhone 12 Pro Max. Nah, maka sama seperti Asus tadi akan menampilkan spesifikasi yang lengkap. Nah, itu untuk tampilan reviewnya. Selanjutnya, ada menu kontak As. Jika kita klik kontak As ini, maka dia akan terhubung ke puter dari webnya. Yang dimana di dalam puternya ini terdapat link-link yang akan menghubungkan ke data developer-nya. Nah, contohnya kita klik di Instagram-nya, maka akan masuk ke developer webnya di sini. Masuk ke Instagram-nya Denny Aris. Dan itu juga berlaku untuk sosmed lainnya, seperti WA, Facebook, Telegram, dan Twitter. Nah, mungkin itu saja untuk kontak As. Jadi untuk menghubungi developer webnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny Aris. Tes. Baik, selanjutnya tentang pembedahan program. Untuk bahasa program dari web ini, kita menggunakan bahasa program PHP. Untuk desainnya menggunakan CSS. Bisa dilihat di bagian sidebar kiri sublime text, terdapat CSS dari puter, header, hero, main, reset, dan review. Untuk bahasa program PHP-nya kita gunakan untuk pemanggilan database, pemanggilan item dari database. Data.php. Nah, di sini kita buat fungsi untuk memanggil data dari database. Untuk dilempar ke alaman index.php dan review.php. Nah, selain itu, bahasa pemanggilan PHP-nya kita gunakan untuk perulangan menampilkan list HP yang tadi ada di alaman home. Ya, itu. Itu ada 4-Each untuk menampilkan list HP-nya. Terus ada lagi 4-Each di dalamnya untuk menampilkan gambar yang lebih besar. Dan terakhir, perulangan untuk menampilkan icon yang ada di puter tadi, icon Instagram, WA, dan lain sebagainya. Untuk databasenya sendiri, kita gunakan database mysql.php.metadmin. Kita lanjut kita ke kendala. Untuk kendala kami dalam proses pengerjaan web review smartphone ini. Yang pertama dari saya sendiri adalah masih kurang pahamnya saya dalam PHP, dalam bahasa pemurutan PHP. dan mungkin akan saya dalami lagi ke depannya. Kalau dari saya, kendalanya saya masih dasar-dasarnya saja. Jadi, seperti fondasi-fondasi untuk membuat web. biasanya menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Dan untuk Java, belum menguasai sama sekali. Tapi itu saja dari saya. Selanjutnya, Denny. Kalau untuk dari saya, di bagian kendalanya itu ada di bagian database. Bagian untuk meninputkan datanya ke dalam web. Mungkin itu saja saya. Eh, Den. Apa namanya itu, Denny? Yang anu, Den? Aduh. Yang webnya kayak udah menyesuaikan apa itu namanya? Oh iya. Oh iya, kekurangan dari web ini juga. Belum ada responsif pack-nya. Belum dibuat. Oke, itu juga ya. Nah, untuk kesimpulan dari proyek kami ini. Ini proyek untuk memenuhi uas ini. Apa tadi ya? Oh iya, di sini tujuannya dibuatnya web review smartphone ini. untuk mengatasi para calon-calon pembeli smartphone yang mungkin kebingungan jika ingin memilih smartphone. Karena di pasar sekarang ini banyak sekali HP-HP dari mulai harga terendah sampai harga tertinggi. dan beragam spek atau fitur-fitur dari setiap HP-nya yang sudah kami rangkum di dalam web ini. Jadi, tidak terlalu membingungkan lagi buat para pengunjung web buat para calon pembeli yang akan mencari smartphone. Itu aja ya? Iya, iya. Sekian dari kami, kelompok 17. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.